Untuk mengandalkan situasi keamanan, polisi menggencarkan untuk membongkar jaringan teroris yang bersembunyi di sejumlah tempat. Hingga saat ini, 27 terduga teroris telah ditangkap polisi. Saat ini untuk aparat T-188 terus bergerak melakukan upaya-upaya mitigasi secara maksimal terkait menyakut masalah rencana aksi terorisme di beberapa wilayah. Perlu saya tegaskan di sini bahwa rencana aksi terorisme untuk kelompok CAD yang sudah ditangkap sampai dengan tanggal 15 Oktober ini sudah 27 orang. Ya baik ada di Lampung, kemudian Jakarta sendiri, Bekasi, kemudian Jambi. Jambi adalah mastermind, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Tengah, Bekasi Utara, Bali. Nah itu semua sudah dilakukan pemeriksaan dan saat ini lagi dalam proses pendalaman. Tidak ada kaitannya dengan pengagalan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ya tidak ada. Dan dari hasil analisa yang dilakukan oleh aparat T-188 dan pemeriksaan terhadap 27 tersangka, mereka belum diketemukan jejak akan melakukan upaya-upaya amalia atau serangan terorisme di perhelatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Insya Allah seluruh masyarakat Indonesia kemudian kesiapan aparat TNI dan Polri yang berjumlah 30 ribu orang lebih siap mengamankan seluruh rangkaian prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar tanggal 20 Oktober yang akan datang. Ya mereka melakukan serangan terorisme berada di beberapa tempat tadi saya sebutkan. Cirebon, kemudian Bandung, untuk Jogja juga sudah disiapkan suicide bomber ada dua orang, Jogja yang sudah kita amankan. Ya dia akan melakukan serangan juga sama, tempat ibadah yang ada di Jogja dan Mako Polri. Demikian juga yang di Solo sudah disiapkan pengantin suicide bombernya, juga sama melakukan serangan Mako Polri yang ada di Solo maupun tempat ibadah yang ada di Solo.